Hai, perkenalkan nama saya Puti Manap, saya adalah Profesional Makeup Artis Jakarta. Kali ini saya akan nge-review dan tutorial produk-produk dari Makeover Cosmetics dan ini diperuntukkan untuk para murid-murid dari dapur makeup Puti Manap agar mereka lebih paham dan mengerti bagaimana cara mengaplikasikan produk makeup untuk makeup basic atau pemula. Berikan para sahabat Aura Beauty by Puti yang ingin menjadi seorang Profesional Makeup Artis bisa juga di-try to makeup dengan dapur makeup Puti Manap. dan langsung ya cari oleh saya sendiri. Nah, jadi rekan-rekan kalau sudah suka-sukaan ya, langsung aja jumpri ke nomornya Miss Bogey atau ke Super Group ID cari Puru Makeup Jakarta Selatan Puti Manap. Terima kasih. Jadi pertama-tama, wajah dalam kondisi bersih, kita spray dulu dengan makeup, kita lanjut lagi dengan bersih-bersihan menggunakan Mr. Water. Aku kebetulan pakai produk recover karena ini rekomend banget untuk murid-murid tidak ber-makeup Puti Manap. Jadi, kita langsung membersihkan ke seluruh wajah tanpa perlu dibilas. Misalnya, water ini fungsinya untuk mengangkat pisan makeup yang ada di wajah dan juga untuk melingkas poli-poli serta melepaskan kulit wajah kita. Jadi, proses membersihannya pun mengarah ke arah atas seperti ini. Dan yang untuk di bawah kita tarik ke arah atas seperti ini. Kenapa? Supaya kulit wajah kita tidak ketuk. Jadi, biar akan ke arah atas seperti ini. Kita perlu dibilas lagi ya karena sudah kulit. Setelah pemberian, kita bisa gunakan primer makeup. Primer makeup ini kita berfungsi untuk menghidrasi kulit atau melembabkan kulit serta membuat makeup kita makin lama, makin memblend dan tahan lama. Kebetulan, aku pakai yang namanya Hyresin Serum dari Mikover Cosmetic. Cara aplikasinya cukup diambil 1-2 pump seperti ini. Lalu kita aplikasikan ke seluruh wajah. Untuk kulit yang berminyak, cukup di-tap-tap seperti ini aja kalau mau pakai tangan ya. Untuk kulit yang kering, bisa sedikit dimasas. Nah, kalau ada penelan-penelan sedikit seperti ini. Ini kita lakukan kulit kering seperti ini ya. Jadi, sedikit ditekan. Ini digunakan sebelum makeup. Jadi, benar-benar berdasar sebelum makeup. Kita menggunakan Hyresin Serum atau Primer makeup. Yang kedua, kita bisa menggunakan Camouflage Cream Paste Concealer berfungsi untuk mengkoreksi daerah wajah seperti ada spot bekas jerawat atau jerawat yang lagi kemerahan atau mungkin daerah dahi yang memang tidak sama rata ya warna kulitnya ya. Ini nanti kita bisa koreksi dengan Camouflage Cream Paste Concealer. Ini ada 5 color. Fungsinya berbeda. Aplikasikan di bawah mata seperti ini. untuk menutupi warna gelap di bawah mata atau mata panda. Ini kita blend seperti ini ya. Tep-tep. Lingan. Ini kita koreksi lagi. Kanan-kiri harus diratakan. Untuk daerah dahi, bisa aku gunakan warna purple atau warna ungu. Ini untuk memberi efek cerah. Di dahi ini kan agak sedikit gelap ya. Jadi, kita harus koreksi agar tons warna kulitnya merata. Jadi, nggak usah takut warnanya keunguan karena ini pas di-blend warnanya jadi netral. Ya, jadi warna-warna ungu ini untuk memberi efek bright atau cerah untuk kulit-kulit yang sedikit kusam. Nah, kita mulai lagi ada yang light green atau light purple. Ini fungsinya adalah untuk menutupi jerawat yang kemerahan seperti ini. Kita cari lagi. Oke, ini. Fungsinya untuk ngeblur warna kemerahan di wajah ya. Terlebih jerawat-jerawat yang sedang ranum-ranumnya. Biasanya kita harus aplikasikan ini. Dan nggak usah takut warnanya hijau karena setelah kita blend warnanya akan menjadi netral. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, nanti bisa kita tiba lagi ya dengan foundation. Nah, yang kedua sudah tadi warnanya yang ungu. Yang ketiga kita pakai warna light green untuk jerawat. Kita mulai masuk step yang keempat. Yang keempat ini untuk daerah-daerah yang bekas jerawat nih, yang udah mulai kehitaman. Jadi jerawat-jerawat, scar, spot, black, bisa menggunakan warna yang beige ini. Ini daerah-daerah yang perlu dikoreksi. Kita koreksi satu persatu. Dan ini juga ada urat-urat merah ya di wajahnya. Ini bisa kita koreksi dengan warna yang green. Jadi ini ada urat-urat kemerahan. Setelah kita rapikan seperti ini, baru kita seluruhnya. Fungsi dari Camouflage Cream Base Concealer ini adalah untuk mengkoreksi seluruh kekurangan yang ada di wajah. Jadi untuk yang light beige, ini biasanya aku aplikasikan untuk highlight seperti ini. Tengah hidung untuk mempertegas tulang hidung kita. Cupit bibir. Dagu biar terlihat lebih panjang atau lebih tirus. Dan ini juga berfungsi untuk mengkoreksi warna orange tadi. Jadi mata panda kita langsung kita tutup dengan warna yang light beige ini. Untuk menutupi jerawat yang kemerahan seperti ini. Kita cari lagi. Oke, ini. Fungsinya untuk ngeblur warna kemerahan di wajah ya. Terlebih jerawat-jerawat yang sedang ranung-ranungnya. Biasanya kita harus aplikasikan ini. Dan nggak usah takut warna hijau, karena setelah kita blend, warnanya akan menjadi netral. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, nanti bisa kita tiba-tiba lagi ya dengan foundation. Bekas jerawat nih yang udah mulai kehitaman. Jadi jerawat-jerawat, scar, spot, plaque, bisa menggunakan warna yang beige ini. Ini daerah-daerah yang perlu dikoreksi. Kita koreksi satu persatu. Dan ini juga ada urat-urat merah ya di wajahnya. Ini bisa kita koreksi dengan warna yang green. Jadi ini ada urat-urat kemerahan. Setelah kita rapikan seperti ini, baru kita seluruhnya. Fungsi dari Camouflage Cream Base Concealer ini adalah untuk mengkoreksi seluruh kekurangan yang ada di wajah. Jadi untuk yang light beige, ini biasanya aku aplikasikan untuk highlight seperti ini. Tengah hidung, untuk mempertegas tulang hidung kita. Cupit bibir. Dagu, biar terlihat lebih panjang atau lebih tirus. Dan ini juga berfungsi untuk mengkoreksi warna orange tadi. Jadi mata pandai kita langsung kita tutup dengan warna yang light beige ini. Untuk memakai fondasi itu harus satu tingkat, lebih terang atau sama dengan warna kulit dasar. Dengan satu sara, kulitnya memang tidak bermasalah, sudah mulut. Tapi kalau yang memang wajahnya bermasalah, atau banyak spot, atau jerawat, lebih terang mungkin satu tingkat, lebih gelap, atau warnanya sama dengan warna kulit. Nah setelah ini kita mulai lihat ya. Kita mulai tepuk-tepuk merata seperti ini. Kita rasakan dulu ya, keseluruh aja. Kita langsung aplikasikan complexion kedua untuk memberi efek cerah aja. Jadi ini kita pertegas lagi ya. Kalau yang awal misalnya tidak melihat, bisa kita pertegas lagi. Ini untuk memberikan efek light. Jadi ini ada daerah-daerah highlight seperti ini. Yang dibilang daerah highlight itu T-zone. Zona T, seperti ini zona T. Ini zona T ya. Jadi ini harus di memberi efek cerah. Kita terlihat, bisa kita pertegas lagi. Kita tepuk-tepuk lagi. Ini untuk memberikan efek light. Jadi ini ada daerah yang penting. Ini kesekatan apabila. Terus, belum terkaper kita. Nah, kita terlihat lagi. Ini ada beratasinya, wajahnya. Nah, kita terlihat. Kita mulai yang keempat ya. Nah, kita pakai Hydrastay ini untuk ke-baking. Warna concealer tadi yang sudah kita aplikasi di bawah mata. Cepat begini, di-tetek. Tengah hidup untuk baking-nya. Dahi, hidup, dan cutik bibir. Serta, kita bisa rata-rata di sini. Berfungsi untuk mengkongi wajah. Lagar wajah yang virus. Tidak usah memakai teddy bagi. Tapi menggunakan dapetnya. Lagar. Semuanya ke arah. Nah, dengan menggunakan dapetnya ini, hasil aplikasi beda kita terasa lebih halus. Dan yang pastinya terlihat lebih natural. Kita masuk ke tahap ke-6 ya. Jadi, setelah wajah tadi dilatangkan dengan powder. Pompak powder. Kita mulai masuk ke tahap contouring. Karena wajahnya sudah tirus, jadi contournya pun kita harus sesuaikan. Untuk wajahnya sudah tirus, usahakan contour mulai dari tengah telinga ke arah cuping hidung. Jadi, harus berpikirnya. Dua jari dari cuping hidung seperti ini. Ini harus berpikirnya di sini. Atau seperti ini. Ini harus horizontal ya. Tulang pipi kita, ini yang cukup di sini. Tepat di bawah tulang pipi, ini kita bikin teddy. Jadi, wajahnya agar tampak lebih berkolum. Kalau yang cabi, harus dimulai dari pangkal telinga ke arah bibir. Dua jari dari bibir harus sudah berhenti. Jadi, di sini patokannya untuk yang wajahnya cabi. Harus vertikal seperti ini. Nah, rahangnya pun ini karena sudah kepanjangan, aku contour juga. Tapi untuk yang wajahnya cabi, ini malah di contour dari sini sampai ke sini. Tapi kalau untuk yang wajahnya panjang, ini kita konturnya malah diperlain. Mulai lagi, satunya. Lalu kita juga aplikasikan di cuping hidungnya. Kita bisa menggunakan kuat juga. Jadi, yang lebih intensal, yaitu di cuping hidungnya. Makin ke atas, hanya atas saja. Untuk tengahnya, kita dikasih highlight. Terlihat deh, wajahnya lebih berdimensi, kan? Kita lanjut yang ke tujuh ya. Setelah kita pakai contour di wajah, Nah, terlihat lebih berdimensi, kita mulai masuk mewarnai contour tadi. Biar lebih fresh. Jadi, kita usahakan warna foundation yang lebih tenang dulu. Yang lebih light. Di atas, tadi, seperti ini. Aplikasi untuk wajah nyaktif, seperti ini ya. Kita harus alat-alat korea atau berangkuat berangkuat. Jadi, berangkuat seperti ini. Kita arahnya horizontal ke arah hidung. Setelah itu, kita kasih warna kedua yang lebih pekat lagi. Ya. Kita boleh tolak sedikit. Kita ulangi juga sedikitnya lagi. Cukup ditetap seperti ini. Ya, jangan digeser. Karena ini bisa mengunci sehingga. Kedua, sedikit gelap, boleh. Kita bisa taruh di pojok sini. Atau sudut mata bagian luar. Kita bikin seperti bentuk pi terbalik. Seperti ini ya. Nah, warna ini kita bisa aplikasikan warna yang lebih mudah. Ini bisa kita gunakan di kelopak mata bagian dalam dasar pintu. Dan teman-teman yang bisa kita kasih yang menelai. Dan teman-teman yang bisa kita kasih yang menelai. Mulai-mulai. 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 Bisa-mulai. Bisa-mulai. Bisa kayak... Ke spasi gitu. Sedikit. Atau bisa kita gunakan di tightline-nya. Karena meletak modelku ini kecil. Jadi kita bisa pasang ke line-nya sampai di tightline-nya. Nah, kita kasih. Atau bisa di atas pintu. Ya, kita kasih. Kasih. Tidak. 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 kita taruh disini untuk apa untuk mempertegas mata yang simpet ini seperti ini ringan 10 kita bisa menggunakan dua produk ini kita mulai yang sebelah ya tapi ini opsional aja jadi kalau kita kita pasang bulu mata jadi ini aku ajarkan gimana cara mengaplikasikan bulu mata seperti ini ya paling belakang jadi posisi bulu mata itu seperti ini setelah ini kita bisa lab dengan lab puluh mata diukur kanan kirinya ini sudah pas baru kita tempel di belakangnya tepat di pertumbuhan mata ya lanjut yang kedua belakang ya ini aku gunakan tapi buat sahabat aura beauty by duty atau murid-murid-murid makeup dimana biar paham nih jadi yang sebenarnya menggunakan eyebrow pencil ya dan bisa tahu perbedaannya ini tadi kita sekarang kita menggunakan eyebrow kit disini ada dua catat spuli bisa kita untuk buat sahabatnya seperti ini naik di atas bulu-bulunya kita aksi kita buku terus ya dan kita gunakan warna yang muda selesai deh alis yang pertama nanti buat lagi ya yang sebelahnya agar simetrisnya kurang lebih sama nah yang ke-13 kita mulai kipas-kipas nih untuk mengaplikasikan highlighter di wajah wajah kita jadi aku aplikasikan warna yang ini dulu ini cukup di rumahnya saja sama di bawah untuk finishing finishingnya kita tinggal kasih lipstick jadi jadi untuk aplikasi lipstick usahakan kalian punya dua lipstick ada warna nude dan warna yang lebih gelap fungsinya untuk kita mengomre lipstick ini aku aplikasikan warna yang dasar dulu ya jadi kita bikin lain dulu jadi kita bisa juga nih bikin lip liner dari lipsticknya yang muda baru kita isi nah ini terdasarkan sudah baru kita mulai ombre aplikasikan lipsticknya selamat menikmati nomor dan menikmati